Selamat pagi, kali ini akan kita coba untuk mengoperasikan yang memiliki input dari 22V sampai 22V dan output 170-260V AC yang biasanya di DC-nya disambung inputnya di feed dari solar panel sebesar maksimum 600 wordpicks dari 400-600 wordpicks untuk maskeran listrik dengan maksimum sekitar 500 wordpicks diinjeksikan ke jaringan listrik PLN yang ada di rumah akan tapi kali ini akan di feed atau dihidupkan dengan baterai sistem 24V dari PLTS rumah depan yang ada di Denpasar, Jalan Dukacitarum dengan tegangan 24V akan dimasukkan ke grid tie inverter, merek micro-inverter grid tie inverter ini memiliki MPPT voltit dari 25V sampai 48V dengan DC input dari 22V sampai 60V dari 22V sampai 60V maksimum input 30A dan di sana ada screen 30A 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 20A 20A jadi pada saat ini tegangan dari PLTS di rumah ini adalah sebesar 27,4V 27,4V 0V nanti akan di impankan di sini dimasukkan sebagai supply ke grid inverter akan tapi untuk memenuhi kondisi MPPT sekitar 25-48V maka dia tegangan 24V ini perlu di naikkan atau di boost oleh booster 20A 120W tegangannya masih tegangan sistem yang ada di rumah depan kita naikkan dulu dengan memutar voltage atau CV constant voltage atau CV dengan tremor biru ini kita naikkan kemudian menjadi sekitar 38V menjadi sekitar kita adjust CV kalsa faulting menuju 30V dengan memutar trimmer ini kita naikkan kita naikkan akan mencapai sekitar 37V sekian volt ya 37V untuk dimasukkan di input di clear tie mari kita coba hidupkan klip pie masih mencari ya sudah ketemu klip-klip biru dia MPPT jadi bekerja sekarang kita lihat dihasilkan 900V 130W 142W 161W 160W 225W naik terus diputuhkan energi 10A 300 330 350 6 14A 400 di sini juga terbaca sekitar 400 untuk supply ke PLN kita cek dengan masukan kode 47 di meter 16 176 sekarang dipakai 235 watt yang mistik terpakai 270W di sini rumah kita display dari GTI ampere MCB trip karena melebihi 15 ampere di sini sehingga dia trip di sini di sini mari kita coba turunkan tegangan dari pada booster tidak lagi 37 7 volt dan kita turunkan sekitar sekitar tegangan 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 input dari sistem PLPS 27 4 volt dan cb tidak mencukupi karena dia c 10 ya c10 berarti 10 ampere AC akan kita turunkan kita turunkan kita turunkan cp constant current dari 37,6 menjadi sekitar tegangan di atas sedikit di atas tegangan PLTS yang ada di rumah 27,4 kita taruh di sekitar 28,7 volt Dalam kanan idle ini, dia menarik arus 2,46 Ampere atau 460 mAh, power 12,5, disupply dalam keadaan idle. Jadi tidak bekerja dia, konsumsi energi 12,5 Volt. Kemudian kita hidupkan idle lagi, ya mencari, siap, sudah ketemu, MPP tracking 100 Watt, kita lihat di sini, 45 Watt, Ampere, 93, 100 Watt, 113 Watt, 128, 130 Watt, Ampere-nya 5 Ampere. Sudah 148, 161 Watt, 6 Ampere, mudah-mudahan tidak terip, sekarang di bawah 10 Ampere. Sekarang sudah mendekati 200 Watt, 7 Ampere, dan 200 Watt, sudah cukup. Kita lihat di meter, 47, sekian saya pakai 40, 38 Watt, karena lebih kecil dari 50 Watt, terjadi temper di sana. Nah, ada peringatan temper, karena pasukannya di kelistrik rumah lebih kecil dari 50 Watt, dalam hal ini 25 Watt, maka ada peringatan temper, ada lambang temper. PAUIH menunjukkan ada supply dari sana, dari KTE, sehingga di sini PLN menjadi error temper. Jadi, pada dasar tidak boleh lebih besar pasukan dari KTE, ke jaringan rumah. Karena temper di sini aktif, total yang dipakai di rumah adalah 36 Watt, sehingga temper, sehingga temper warning ada lambang tangan. Tidak diizinkan, karena meter di sini belum meteram. Export-import, sehingga dia error terjadi, temper. Seperti yang terjadi, terjadi dari sekitar 300 Watt untuk diinjeksi ke jaringan listrik rumah. Kita periksa sekarang, kompa di belakang sudah hidup, pekerja 700 Watt. 330 Watt, temper hilang, karena sudah melibihi dari 50 Watt dari pemakaian listrik rumah yang diizinkan. Kecuali kita harus daftar ke PLN untuk mengganti meter e-tron ini ke meteran export-import untuk menunjang kelebihan supply dari retail inverter merek micro-inverter. Demikianlah pagi ini, kita coba grid-type inverter 600 Watt yang biasanya display oleh PV atau solar voltage. yang didapat dari panel, PV sebesar 480 Watt biasanya dari sini, biasanya 480 Watt peak, di-feed langsung ke input DC inverter 900 Watt akan tetapi kali ini kita tadi telah berhasil coba bagaimana kalau dia dari feed dari kaki, dari listrik depan rumah dengan sistem 24 Volt di-boost ke 31 atau tepatnya 37,5 Volt oleh booster 20 Ampere, tetapi ini maka sudah ada setiap kaki. ...220 Watt untuk supply, tegangan di-input, kripti inverter merek micro-inverter neverkiswaat dengan tegangan kerja MPPT 25 sampai 48 Volt. akan tetapi tadi kelebihan supply untuk tegangan 37,4 volt melebihi 10 ampere dan tadi sempat MCB ini yaitu circuit breaker 10 ampere ini sempat trip dan juga error di meter listrik karena ada supply dari GTI itu tidak diizinkan karena meter di sini belumlah meter export import untuk mengatasi hal itu kita turunkan booster menjadi sekitar tegangannya malah diturunkan sekarang menjadi 25,7 volt ampere nya naik single watt nya di sini naik sekitar 400 watt jadi walaupun tanpa booster motor rasanya bisa bekerja di sini 25,8 lebih tinggi dari listrik rumah 24 volt dan sekarang SCC sky blue sudah aktif fan nya karena lebih 40 derajat celcius di sana kita lihat review kali ini inverter grid type inverter micro inverter 600 watt Gwp 600 watt Gwp 600 watt supply dari kaki rumah 24 volt yang di boost oleh poster sempat tadi di setting ke 37 volt terima kasih dan sampai jumpa terima kasih